Intro Jadi ulama-ulama dulu ciri khasnya adalah Ar-Rito Anillah Melihat apa saja itu sudah Rito Dan Rito itu ekspresi paling gampang Ya ceria, seneng Nah kemudian Tadi kan saya bilang terakhirin, yang paling terakhir Saya baca, trik menjaga Perbedaan ini tetap kondusif Saya analiti kitab Bali Maksum sampai Hatam termasuk kitab Yang saya letakkan di kamar khusus itu Di antaranya ada kitabnya Bali Maksum Naguman Solem Taufeknya Pak Hamid Yang karangan orang-orang Indonesia Tentu terbanyak ya kitabnya Mbak Mun, Mbak Sipir Bahkan saya masih punya catatan tangan Tulisannya Mbak Sip Mas Hari Karena beliau pernah nyurah di biyut saya ketika Hatam Sohai Muslim Yang keluarga Kudus Terus banyak lah Termasuk saya punya tulisan tangannya Ke Fakih Mas Gumambang, gurunya Mbak Sipir Saya memang dokumenter kitab Sehingga saya maaf sekali Kalau bidat umum itu memang saya Tidak keahlian saya Karena itu harus dobes Itu tidak keahlian ulama Dobes itu tidak keahlian ulama Ini saya baca singkat Tapi semoga ini barokah Karena ini khulnya Bali Maksum Semua Mubalek tadi pakai catatannya sendiri Jadi itu ngekholi dirinya sendiri Ini saya pakai original kitabnya Bali Maksum Jadi saya mungkin pencerama terbaik Karena sesuai konteksnya itu Nah ini enggak Ini khulnya Bali Maksum cerita sairnya sendiri Tentang rokok lagi Mulat lagi Ya semoga diampuni oleh Ini ngedikani beliau Tentang meminimalkan konflik Ini saya baca di bab Al-Mithalul Awal Kita berkeyakinan bahwa Bayasinan, tahlilan itu sampai ke mayat Itu boleh kita hadiahkan Dan sampai ke mayat Kata Bali Maksum Ini dari awal masalah khilafiyah Sehingga enggak perlu jadi konflik Yang berkelanjutan Baik kita menuntut Yang melakukan itu Atau menuntut yang menentang itu Karena dari awal ini masalah furuiyah Selama ini kan kita yang melakukan Memaksa orang lain menerima Yang menentang memaksa orang lain Menghentikan Ini enggak fair kata Bali Kata beliau Itu enggak fair Kata beliau Kalau yang melarang tahlilan Melarang yasinan dikirimkan ke mayat Itu punya mustanat Punya sanat Yang membolehkan juga punya sanat Kalau ada kaya yang Kalau pidato nangis Itu sanatnya banyak dan benar Tapi yang uraan Kayak pak Duta besar juga banyak Semuanya ada sanat Jadi kata beliau Sederhana saja Kalau Al-Maniun Orang yang menolak itu Punya sanat Kita yang membolehkan juga punya sanat Tapi kata beliau Dengan enteng Dengan ceria Ini masalah furu'iya Enggak perlu jadi Kata beliau Enggak perlu jadi perdebatan Makanya pesan saya Sama santri-santri kerapya Sebetulnya masalah kita ini Tercerabut dari ilmu Coba dari awal Anda katakan Yang tidak kunut itu Abu Hanifah Yang kunut itu Imam Shafi'i Maka melihat orang Enggak kunut itu Keren Karena Al-Hanafi Pengikut Matlab Hanafi Yang kunut juga keren Karena pengikut Matlab Shafi'i Tapi kita enggak Di zaman akhir Kunut dan enggak kunut ini Jadi politik identitas Sehingga Yang enggak kunut itu Muhammadiyah Misalnya yang kunut itu N.O Mana ada Basim Asari Sebagai mujadid Atau mujtahid Yang Mengharuskan kunut Atau Wahmad Dahlan Yang Melarang apa? Kunut Wang dua beliau Sama-sama pernah ngaji Sekhotib Minangkabu Pernah ngaji Mbak Mahfud Ketika di Mekah Jadi cobalah Ilmu itu diperkuat Sehingga kita mengatakan Kunut adalah Sunat Menurut Imam Shafi'i Tidak sunat Menurut Matlab Abu Hanifah Sehingga enak Enak sekali Karena kita berdasar ilmu Menyangkut Sawabul Kiro'ah Atau Sawabu'amalil Khairi Apakah Sampai ke mayat Apakah Ini kata beliau Kata Mbak Mbak Sum Beliau justru Menukil Ibnu Temiyah Yang notabene Sering dipakai Dalil Para Para orang-orang sana Saya tidak tahu Orang sana itu Pak Duda itu Yang tahu itu Itu Ini mirip kitab Sayyid Muhammad Jadi Sayyid Muhammad itu Kalau istidhal Sering pakai Ibnu Temiyah Karena Itu yang dipakai mereka Tapi ternyata Ibnu Temiyah Artinya gini Kita sekarang ini Tidak pernah Kayak Bali Maksum Pakai Dalil Jawaz Dalil Mayat Itu berdasar Ibnu Temiyah Dan Ibnu Temiyah Kita seakan-akan Ibnu Temiyah Itu orang Yang pasti melarang itu Sehingga kita itu Terus mengatakan Sinyunat Tahlilan Bhusopo Bhasim Atau Bafakih Atau siapalah Meskipun Riwayat ini Mukhtalifah Dari Bhasim Pertanyaannya adalah Terus kesannya Yang membolehkan Itu hanya Keei lokal Keei nasional Padahal zaman Bali Sudah mengajarkan kita Yang membolehkan Ihda Wa'amalil khairi Ilal mayat Yang membolehkan Hediah Yasin Fatihah Tahlil kema Itu adalah orang Sekali beribnu Temiyah Dan Ibnul Qayyim Sehingga Adikan kita pakai Ilmiah yang diterapkan Bali Maksum Kita ini merasa Orang keren Orang global Orang yang keren Karena guru-guru kita Bali Maksum Mohamed Biasa Biasa mentahlili Mbak Munawir Semua mentahlili Guru-gurunya Di level Ulama global Ada Ibnu Temiyah Dan Ibnu Qayyim Tapi karena kita Anda baca Seakan-akan Tahlilan itu Hanya tradisi Lokal Yang tidak di ACC Tidak disetujui Ulama Kelas Inter Nasional Padahal disini Jelas diceritakan Ibnu Temiyah Berpendapat Kiro atul Quran Yang dihadiahkan Kemayit Atau Tahlil itu Boleh Jadi Ini sangat penting Supaya orang itu Pakai tradisi Saya pernah Haji sama Mbak Mun Diberitahu Kalaupun Rasulullah Pernah kunot Sekali Biasanya Perdebatan kan Oke Rasulullah Pernah kunot Tapi Ahyanan Pertanyaannya adalah Setiap Nabi pernah Melakukan sesuatu Itu Akan menjadi Sunatan Mutabaah Pandak Tentu Jawabannya Iya Nabi Meskipun Melakukan kunot Andekan hanya Sekali Tapi karena Pernah dilakukan Nabi Maka Kebaikan ini Akan menjadi Sunatan Mutabaah Sunat yang harus kita Ikuti terus Atau boleh kita Ikuti terus Jadi gak boleh Misalnya Rasulullah itu Puasa Senin Kemis juga Ahyanan Tidak selalu Rasulullah itu Tofa Rokiban Juga Ahyanan Bukan selalu Tapi apa saja Yang pernah dilakukan Nabi Maka berstatus Itu akan Sunat Ilayumil Kiamah Sehingga gak bisa Misalnya Dihadis itu Ahyanan Kemudian Kamu beristidhal Ini boleh dilakukan Hanya Ahyanan Karena Nabi Juga Melakukan Hanya Ahyanan Tidak bisa Seperti itu Sekali Nabi Pernah Melakukan Itu Dan Tidak Dibatalkan Lewat Nasah Mansuh Maka Kesunatan Itu Ilayumil Kiamah Jadi Imam Syafi Cara berpikir Meskipun Nabi Kunut Ahyanan Kalaupun Itu Ahyanan Tentu Tentu Kunut Itu Akan Sunat Ilayumil Kiamah Bagi yang Tidak Mensunatkan Itu ada Abu Hanifah Makanya Kata Mbah Maksum Kata Mbah Maksum Disini Diberi Muqaddimah Jadi Kita Sendiri Disarankan Beliau Kamu Juga Bukan Usaha Nantang Degat Sama Muqaddimah Karena Dari Awal Sudah Masalah Masalah Yang Apa Khilafi Lalu Terakhir Pilihan Pilihan Terus Kemudian Tetap Memancing Polemik Saya Mujeran Cerita Lujud Ikhya Ikhya Yang Katanya Kitab Sakral Itu Punya Sisi Lucu Sisi Unik Nabi Musa Sebagai Nabi Bani Israel Sering Digugat Karena Orang Israel Tukang Debat Nabi Musa Minta Ijazah Ya Allah Saya Kasih Ijazah Seperti Tadi Beliau Minta Ijazah Bahamun Tadi Minta Ijazah Supaya Orang Tidak Bisa Berkata Buruk Sama Saya Semuanya Muji Saya Jawabannya Allah Itu Makanya Semoga Semoga Saya Gujlok Pak Duda Besar Jadi Bahala Beliau Karena Diantara Bahala Itu Disebabkan Digojlok Orang Jadi Kalau Beliau Tadi Gujlok Saya Sekarang Tak Balas Kayaknya Pasti Menang Saya Karena Beliau Sudah Bisa Ke Panggung Lagi Yang Jelas Saya Kagum Saya Puji Betul Kesufur Ketika Dari Awal Memberi Gelar Ad-Dobosi Tadi Ternyata Betul Tapi Saya Pastikan Itu Ada Sanat Yaitu Inna Min Khiyari Umati Fima Nabba Ani Al-Malil A'la Qoman Yathakuna Jaron Min Sa'ati Rahmatillah Terima